Oke halo teman-teman semuanya pengguna HP Infinix Smart 8 seperti ini Nah di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara pasang SIM atau kartu SIM ya teman-teman seperti ini SIM card ke HP Infinix Smart 8 ini atau mungkin ini juga berlaku untuk HP Infinix yang lainnya yang kita butuhkan disini yaitu ini dia SIM ejector ini bawaan HP selalu dikasih ya teman-teman kalau tidak punya ini kalian bisa gunakan benda ya sesuatu yang bentuknya mirip seperti ini SIM ejector kalian bisa gunakan mungkin jarum atau peniti ya teman-teman yang ujungnya agak tumpul seperti ini nah disini pertama-tama kalian cek pada bagian kiri ini dia kiri HP kita tekan aja seperti ini kita tekan nah seperti ini lalu akan nongol ini dia SIM slotnya ini dia akan nongol seperti ini dan bisa ditarik ya teman-teman seperti ini nah seperti ini pelan aja ya teman-teman hati-hati jangan sampai patah nah ini dia slotnya SIM SIM card dan kartu memori HP Infinix Smart 8 yang ini kartu memori dan yang dua ini SIM card ya teman-teman seperti ini jadi kita bisa bisa gunakan HP ini untuk dual SIM ini tentunya keuntungan yang sangat sangat bermanfaat sekali disini saya pakai SIM cardnya SmartPan kita pasangnya seperti ini teman-teman ya kita sisakan pada bagian kecilnya ini aja kita bersihkan yang nempel-nempel seperti ini yang lengket-lengket biar nggak nempel di HP saat ditarik teman-teman ya kalian bisa lap-lap pakai tisu atau apa mungkin oke ini dia sudah saya bersihkan dan langsung saya pasang pada bagian ini ya teman-teman nah disini saya pasang di ujungnya ini saya belum tahu ya ini posisi SIM 1 atau SIM 2 tapi saya pasang di ujungnya dulu nanti kalian bisa mengetahui ini SIM 1 atau SIM 2 ya teman-teman seperti ini langsung kita pasang ke slot slot HPnya seperti ini kita tekan nah seperti ini kita hidupkan apakah ada signal nah seperti ini signal akan muncul ya teman-teman logo signal ini dia nah ini dia ada tulisan SmartPan seperti itu dan kalian tinggal daftarkan kartu SIM ini ya teman-teman seperti itu kalau belum didaftarkan dan BTW disini belum aku daftarkan jadi mau daftarkan SIMnya selamat menikmati selamat menikmati